Hai saya juga dulu merasakan kalau enggak ada nasi saya makan singkong-singkong kita menjahkan menjadi bangsa yang cengeng sementara katanya bahan sosnya belum belum ini belum ada kabar sudah ya saya juga akan menampung informasi dari para agen ya Alhamdulillah gitunya masa kecil saya saya berasal dari keluarga sederhana apalagi mungkin seumuran saya yang mengalami pasti mengiakan di pasir tahun 60-an itu memang keadaan sangat sulit ya gitu makan aja nyalain beras juga enggak ada apa dulu kalaupun ada beras kita beli beras pakai kupon satu orang ke dua kilo setengah enggak boleh lebih dan itu enggak tiap hari itu waktu SD berarti usia SD SD jadi ibu saya itu kalaupun dapat beras masak nasi itu dibatas dulu saya kalau makan sudah ditaruh nasi itu dipilih piring tuh sudah ditaruh sama ibu jadi saya pulang sekolah tuh sudah di lemari itu udah ada satu piring satu piring enggak enggak seperti sekarang kita sekenyahnya Hai makan itu berapa bersaudara belak 999 jadi kalau pulang sekolah tuh berebut buka lemari itu itu anak-anak sekarang berbahagia lah ya apalagi sekarang dikaitkan dengan kondisi pandemi ya walaupun dalam keadaan wabah kita dalam keadaan prihatin Alhamdulillah sampai saat ini pemerintah masih menjamin pasokan kebutuhan pokok walaupun dalam keadaan begini nyari beras kan enggak sulit ya makanan lain enggak sulit itu kita patut syukuri dibandingkan dengan fase zaman saya tahun 60-an itu emang berasnya langka atau gimana Pak langka Pak padahal kan subur kata Indonesia dulu Pak kalau untuk makanan memang kita enggak kekurangan Pak Hai contohnya masih ada ubi ada jagung ada singkong saya juga dulu merasakan kalau enggak ada nasi saya makan singkong singkong Iya ya pastinya dulu saya kita legowo enggak masalah kita enggak merasa gengsi tidak merasa belum makan karena sudah makan singkong Hai tapi kan zaman sudah berubah Pak sekarang ya zaman ada orangnya orang ada zamannya dan gitu zamannya sekarang kan zaman sebab mudah Hai sekarang ini Hai jadi ya bangsa kita terutama umur 40 kebawah Hai belum terbiasa hidup susah kayak zaman saya dulu aku SD SD SMP Hai karena kita semuanya sekarang sudah tergantung ketergantungan di semua sektor Hai sektor perhubungan ya kan sektor perdagangan kebutuhan pokok ya menganggap satu-satunya kebutuhan untuk makan itu adalah nasi padahal bukan ya nasi itu kan karbohidrat singkong karbohidrat singkong karbohidrat umbi-umbian karbohidrat jagung Hai nah artinya kita harus mulai menyadari Hai kita harus bisa bertahan dalam suatu keprihatinan Hai artinya kita harus mampu beradaptasi dengan kondisi menjadi bangsa yang tangguh Hai jangan menjadi bangsa yang cengeng dan begitu ya Hai kalau jadi orang Eropa ya karena dicandakan suhunya Hai ada musim dingin ya ya musim dingin dia kan harus banyak makan minum susu makan daging karena supaya tubuhnya hangat kan mengkonsumsi miras kan begitu itu kan tidak sesuai dengan iklim negara kita iklim negara kita tropis ya jadi kita harus jadi bangsa yang mampu bertahan adaptif dalam kondisi apapun Hai jadi bela negara itu bukan manggul pedih aja melawan tentara asing ya ya itu kalau dalam keadaan perang dalam keadaan damai apalagi sekarang dalam keadaan pandemi legowo bersabar aja sudah bela negara bertahan sebagai bangsa yang solid dua bela negara Hai tidak ada silang pendapat saling salahkan Oh ya Hai kita harus artinya jadi bangsa yang yang tabah yang tambah gitu rame-rame kita nyatakan bahwa kita mampu melawan Ayo kita mampu bertahan Hai ini yang perlu digaungkan Hai ya memang saya prihatin dengan kondisi yang seperti ini berdampak luas terutama kepada pengusaha-pengusaha kecil bayangkan saja sekarang kebijakan pemerintah karena hasil evaluasi makin menonjak kenaikan klaster copy Hai artinya Hai bupati dalam hal ini ya tentunya kabupaten lain juga tidak berbeda meningkatkan PPKM Hai jam 14 kita susah harus sudah berhenti Hai gitu Hai bukan tidak boleh berhenti usahanya sebetulnya Hai berhenti aktivitas interaksi orang-orangnya sebetulnya karena penyebaran virus dari orang-orang Hai ya prihatin dan saya bersimpati betul pada dan kepada orang-orang kecil ini Hai namun saya juga harus mensupport mereka sebagai bangsa Ayo kita menjangan menjadi bangsa yang cengeng Hai kita harus menjadi bangsa yang kuat tabah Hai ya bayangkan lebih cepat ambruk ekonomi kalau kita berperan fisik dengan tentara asing Hai ya lebih cepat ambruk lebih cepat ambruk Pak Hai ya apakah anggaran kita bertahan sebulan Hai untuk membeli amunisi Hai mengganti pelataan perang yang hancur Hai betul Hai itu nah sekarang kita bersyukur dalam keadaan keprihatinan pemerintah masih bijak Hai menyalurkan bantuan-bantuan Hai ada untuk Hai bantuan pengusaha kecil ada bansos ada bantuan langsung tunai ada bantuan kartu prakerja itu masih dijalankan oleh pemerintah tidak di stop Hai memang tidak seberapa Hai tapi cukuplah untuk bertahan ya sekarang-sekarang belum belum turun kan ya Bansosnya Pak Abansos saya mendengar berita Hai untuk untuk langsungnya itu sudah-sudah sudah transfer dari pemerintah sudah masuk pada para agen Oh sudah 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 soalnya kan tadi juga sempat ngobrol sama masalah-masalah pendagang itu katanya ini kita jualan dibatasi sampai jam 2 gitu kan 2-2 dapat bank larisa pokoknya mah empat-empatan lah gitu kan usahanya apalagi jadikan angkot ada penyekatan jadikan mempengaruhi keramaian iya sementara katanya Bansosnya belum belum ini belum ada kabar udah ya saya juga akan menampung informasi dari para agen ya Alhamdulillah ya untuk bulan Juli ini transfer dari pemerintah pada para agen itu kan sudah-sudah masuk cuma ada tambahan Hai atau nyeban atau daftar bantuan yang baru mungkin ya itu itu mungkin akan sekali ya ya itu itu belum rampung daftarnya belum paling ya tapi yang sudah terdaftar resmi itu sudah turun anggarannya Pak ya Kenapa enggak 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 bisa langsung dilaksanakan karena para agen ini kan dia harus mengadakan atau belanja empat item Hai beras daging Iya kan telur sama kacang gitu kalau nggak kacang buah-buahan kan empat item itu kan Hai kan tidak mudah itu kan banyak gitu sehingga mereka harus membangun apa namanya rekanan dengan pihak ketiga pemasuk empat item itu ya tapi saya rasa Jumat juga turun itu besok iya Jumat atau Sabtu lah karena saya cek memang transfer dari pemerintahnya juga pada itu ya tinggal bersabar aja dan ini perlu diketahui masyarakat sudah sudah pada masuk gitu bahkan ada bantuan dari pemerintah tambahan bagi KPM-KPM yang belum terdaftar itu luar biasa lah ya kita patut mengapresiasi dalam keadaan begini pemerintah masih masih apa nanya bersedia rendah hati memperhatikan kepentingan kepentingan masyarakat kecil ya itu dan saya imbau ya terus saya mengimbau ini kepada saudara-saudara saya ini yang terdampak betul bangkit semangat kitalah bangsa yang tangguh bukan bangsa yang cengeng ya tidak ngejeng cari kerjaan lain intinya untuk makan aja dulu makan tidak perlu kita bertemu kepada nasi ada singkong ada jagung ada apa ya boleh gitu kan ubi jalar ya itu bisa kita manfaatkan sayuran itu dipersesan banyak pucuk daun singkong pucuk daun papaya ya masih banyak ada daun untuk nimbang macam bisa digunakan dan bervitamin daun meninjau apalagi daun meninjau itu mengandung vitamin D Hai anggil ya Iya itu ya buah-buahan saya ya harus dibangun memang gotong royong yang punya pohon pisang ya dalam saat sekarang ini jawabnya jangan dijual dululah kecuali banyak sebagian yang dijual sebagian dibagikan kepada tetangga-tangga terdekat nah ya karena pisang itu bagus untuk kesehatan itu saya mengajak nimbang saudara saya yang terdampak betul ayo Mari kita bangkit semangat kita adalah bangsa yang tangguh bukan bangsa yang cengeng ya itu mungkin selain masalah kebutuhan makan kan banyak itu kan dari masyarakat yang punya cicilan eh eh pinjol pinjaman online itu kayak gitu gimana Pak Bang Emok gitu kan ya itu saya saya disasaduan menurut Pak itu makanya saya mengimbau nih kepada yang menyelenggarakan pinjaman online Oh ya baik yang ilegal yang legal Hai saya minta dalam kondisi sekarang bijak Hai bijak sama-sama kita harus membangun rasa kemanusiaan karena kondisi Hai sebetulnya masyarakat itu Hai tidak ada maksud tidak mematuhi kewajiban Hai ini adalah keadaan posmayor Hai ya keadaan abnormal Hai saya minta ini loh dan saya mohon pada proses hukum para advokat ya para polisi ya penegak hukum TNI Pemda bagian hukum bantulah mereka layanilah keluhannya Hai ya dampingi kepada intansi-intansi yang memberikan kredit kepada mereka Hai itu ya kepada dep kolektor saya minta juga begitu hentikan kegiatan anda ini dalam kondisi pandemi ini Hai jangan sampai anda jadi korban amarah Hai ya perlu juga sama ini bawa dep kolektor dalam kondisi seperti ini jangan egois saya tahu anda itu semuanya dep kolektor yang dicari itu adalah komisi Hai berhasil mengangkat mobil 5 juta honor anda berhasil mengangkat motor 1 juta honor anda ya ya ingat ya bahwa leasing bisa mengangkat unit apabila ada keputusan pengadilan itu pun harus didampingi polisi ya saya ingatkan ini pada para dep kolektor ingat anda tidak bisa mengangkat sendiri kecuali berdasarkan penetapan pengadilan Hai harus diketahui oleh seluruh masyarakat ini jangan mau menyerahkan begitu saja pada dep kolektor Hai ya karena leasing itu dia berlindung di undang-undang fidusia Hai ya kalau tidak ada aku fidusianya mereka tidak bisa menggunakan undang-undang fidusia ya Hai ya kan sekarang banyak leasing yang dia berusaha menjadi banggelap Hai ya menjadi rumah gede Hai jadi sementara saya ini belum saya belum mau terlalu jauh membahas karena cuma saya minta Hai bantu masyarakat harus maklum dalam kondisi sepertinya Hai jangan ada yang menggunakan dok lektor menakut-nakuti kondisi fisiologi masyarakat sekarang sedang tertekan semuanya perlu untuk makan Hai itu ya mohon itu kepada masyarakat juga Hai yang ada sangkup pautnya dengan bank Hai dengan lising kredit kendaraan komunikasi yang benar Hai dengan pihak lisingnya dengan bank dengan pihak banknya Hai tidak berani minta pendampingan pada para advokat para polisi Hai pejabat pemda yang berwenang mereka pasti bantulah pasti bantu gratis gratis jangan khawatir Hai ya pada deng tolong sampaikan ini penting masyarakat yang penting sekarang kita dukung pemerintah Hai mendukung keputusan pemerintah peraturan pemerintah adalah salah satu bela negara Hai yang kedua Hai bangkit kita semangat kita dalam bangsa yang kuat Hai bukan bangsa yang cengeng Hai ya Hai hanya sekedar bertahan hidup banyak yang bisa dimakan kita dengan yang harganya murah Hai ya Hai jangan bertempuh pada peras kalau tidak kebeli beras Hai itu beli singkong beli jagung beli ubi jalar Hai kurang apa kita kita punya sungai banyak ikannya Hai yang penting tidak diracun manfaatkan sumber daya alam itu untuk itu saya meminta kepada pihak pemerintah dalam pemerintah daerah menyampaikan kepada pemerintah pusat berdayakan layan salurkan ikannya kepada masyarakat penggunungan sebagai salah satu asupan giji ya di samping ikan air tawar nah itu pada saudara-saudara saya apalagi yang berdomisili di wilayah sungai danau jangan pesimis Hai kita punya sumber daya alam yang luar biasa sungai ada ikannya ikan bentur ya water lele masih banyak yang bisa dimakan waduk Dharma waduk Dharma itu banyak ikan sungai dimanapun itu ada ikan bentur ada ikan nilam asal mau cara menangkapnya seperti apa ya terus mengenai itu Pak warung-warung yang didenda itu sampai lima juta seperti itu gimana Pak saya prihatin ya prihatin bersimpati satu sisi karena aturan ya aturan bukan tidak boleh berjualan yang penting disini penjelasannya yang harus nyampe Hai warung buka boleh tapi tidak boleh makan disitu Hai bungkus bawa ke rumah Hai jadi kursi-kursinya angkut aja udah Hai jadi orang belanja tidak makan disitu bawa pulang Hai dan usahakan tidak ada antrian Hai gunakanlah grab food Hai ya supaya tidak ada antrian atau gofood kita atau gofood Hai tapi kan jadi masalah juga kan Pak bagi pedagang-pedagang kecil yang belum melek teknologi Pak belum medsos enggak tahu cara ngoperasikan nya gitu kan terus jangkauan pertemanan juga masih sedikit sedikit gitu kan nah disini nah makanya dalam keadaan abnormal ini dibutuhkan kerjasama antar kelompok Hai jadi di desa ini harus dibangun kelompok satu kelompok ada pimpinannya pimpinannya ini yang yang harus melek it Hai kan seperti itu saya yakin nanti di desa desa itu anak-anak muda sudah menguasai IT apalagi ada dinas kominfo nah apa ya terus dinas UKM itu bisa dibina sama mereka mungkin apa ya kemudian dalam-dalam dalam penanganan penanganan isolasi mandiri padanya berdayakan pemerintah desa Hai berdayakan fasilitas di desa Hai sekarang ini kan sekolah-sekolah banyak yang kosong kan belum ada kegiatan belajar-mengajar kan ruang kelasnya kan bisa digunakan isolasi mandiri bersihkan yang penting layak kan begitu toiletnya tidak perlu dibangun mewah bersihkan yang ada jadi bersihkan tapi disitu ditempatkan petugas Hai karena masyarakat biasa belum paham melaksanakan isolasi mandiri perlakuannya seperti apa kepada pasien Hai siapa tahu satu keluarga ayahnya terpapar Hai yang satu rumahnya malah tetap bergaul tidak prokes di dalam rumah ya dan ini penting di atterkendali kalau pemerintah desa menjadikan tempat khusus dan disitu ada petugas keluarganya mengasih makan melalui petugas ya ya ini seperti ini sekarang Bupati sudah menyediakan itu Pak BKP SDM itu BKS PDM apa hotelnya beliau juga Oh dibikin iya tempat iso disilahkan untuk nakes yang terpapar luar biasa kan Pak Hai cita ibu yang dibeli sudah enggak mampu lagi menampung ini yang saya bilang harus terbangun kesadaran daripada bersilang pendapat mari kita cari solusi ini keadaan abnormal ya tenaga kesehatan juga banyak yang terpapar bagaimana kita mau bisa memberikan pelayanan yang prima pada masyarakat Hai ya kekurangan malah tapi Pak kalau mengenai ini Pak mungkin satu lagi Pak ini kan yang sekarang lagi hangat itu kan krisis oksigen ya Pak ya Hai sebetulnya gimana sih Pak sebetulnya kalau menurut saya bukan krisis ya Pak ya ini kan keadaan luar biasa Pak Hai ibarat pabrik Hai mengalami permintaan lonjakan lonjakan permintaan Hai ya tapi pemerintah sudah bijaksana mengimpor tabung oksigen segala yang tadinya dilarang dibuka impor Oh ya gitu kalau tabung ya oksigen itu kan berarti ada agennya ya tabung nyampai yang kekurangan bukan objeknya tabungnya itu karena itu adalah salah satu perangkat atau piranti untuk melakukan ventilator kekurangan bagi yang terpapar kopi nah ngalami sesak nafas dibantu oleh oksigen tabungnya yang jadi masalah sekarang Pak ya dan ini meminta perhatian kita semua kan gitu karena keadaan abnormal keadaan luar biasa di luar dugaan semuanya artinya bukan pemerintah tidak siap siapa yang siap menghadapi bencana Hai ya Hai semua juga itu kendak yang makuasa bencana kan tidak bisa diukur di prediksi sebesar apa sekecil apa kan tidak apalagi ini bencana non-alampak tidak tidak kelihatan virus ya virus berarti emang di kuningan juga terjadi kekurangan oksigen terjadi terjadi semua hampir semua rumah sakit di Indonesia ini kurang karena itu tadi keadaan luar biasanya ini jadi masalah tuh tabung gasnya dia tabung gasnya jadi masalah bukan oksigennya oksigen itu kan ada ada industri nya pada pabriknya jadi masukkan dalam tabung yang besi itu kan yang putih panjang yang panjang itu itu ada pabriknya gitu dan itu disini diskusikan ke rumah sakit rumah sakit Hai pabriknya juga dia terbiasa dan memang dalam keadaan normal ya udah RSUD butuh sebulan sekian KMC sekian ruas itu anda sekian dengan jati sekian dia artinya rutinitas pabriknya juga Hai dia nggak memiliki persediaan tabung yang banyak ya tiba-tiba permintaan melonjak Oh ya produsen tabung di kita minim Oh ya sedangkan membuat tabung gas itu kan tidak seperti saya menggiling gabah jadi beras sebabnya nggak bisa diganti sama tabung gas melon itu ya oh nggak bisa nggak bisa beda strukturnya beda Hai struktur klatnya ya beda Hai itu itu pada dengannya saya mengimbau sekali lagi pada seluruh saudara-saudara saya warga Kabupaten orang kuningan terutama yang orang-orang menengah kebawah ini yang memang betul-betul terdampak akibat pandemi copy dini saya merasa bersimpati dan ikut prihatin namun kita tidak bisa berpangku tangan bersedih saja bersilang pendapat saya Mari kita bangkit semangat kita bangsa yang kuat banyak sumber daya alam yang lain yang bisa dimakan ya saatnya kita bukan untuk beli barang-barang yang tidak perlu dalam kondisi ini yang kita perlukan adalah sekarang untuk makan Hai itu ya untuk bertahan Hai Oke itu pemirsa eh apur ya atur Nuhun yaitu kesumpingan padahal mata tangginya Pak ya dari kami berterima kasih kepada Pak Haji Purnama atas kehadirannya dan kepada pemirsa terima kasih atensinya kita kembali di bincang santai berikutnya terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh